Intro Halo sahabat, kembali lagi nih bersama saya Selamat pagi, masih ditemani Pak Indra Pahami Salah satu inspirator untuk saya juga Pak Indra, seperti yang tadi Bapak sampaikan Bapak, PB ini dari awal ikut membentuk ya Pak ya Merintis Ikut merintis, ikut membangun ya Pak Terus banyak hal juga yang Bapak lakukan untuk PB ini Terlebih sekarang Bapak diberikan mandat Dan seperti itu ya Pak, menjadi direktur di PB ini Jika boleh tahu Pak, untuk saat ini Setelah 22 tahun PB dibentuk Pak Sudah berapa orang di dalam PB ini? Ya, kalau ditanya berapa orang Kita akumulasi gitu dari tahun 2005 Tahun 2005 itu ada 600 orang-orang Ada yang konsisten mengikuti program Tapi ada juga yang satu demi satu tidak tahan Banyak yang berhasil Itu tidak bisa kita kumpuli Jadi, kalau kan COVID tahu gitu ada Well, itu termasuk generasi-generasi awal Tenan dari PB sebelum sekarang ini Maju, terkenal, terkenal Jadi, ada sekitar 600 Tetapi, ciprah yang kita lakukan Modus yang kita lakukan itu banyak Karena usia kita 22 tahun Dan selama 22 tahun itu sudah ada Direktur Informator itu 4 orang Sudah ada pergantian Saya ini orang yang keempat Jadi, saya sebelum menjadi direktur Kemarin 9 tahun jadi wakil yang keempat Dan riset yang terbiasa Luar biasa nih pak Nah, pak yang tadi yang pak sampaikan Cukup luar biasa pak Karena PB COVID ini menjadi Salah satu pusat incubator pencetohan Pak yang Pernah, iya pak Pernah jadi model Pernah jadi model Karena itu generasi awal Awal Saya jadi menarik juga nih pak Karena saya juga seorang pelaku bisnis nih pak Untuk seorang pelaku bisnis seperti saya ini Ini pasti sahabat juga di rumah Dan juga pelaku bisnis seperti ini Bagaimana supaya saya bisa didampingi Atau menjadi bagian dari PBI ini pak Ia 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 bisa Mengikuti program Seperti baru-baru ini PBI COVID Memberi kesempatan kepada beberapa UKM Yang startup Dengan persyaratan-persyaratan tentu Kita Informasikan Utamanya melalui sosial media Ketika itu Ada sekitar 100 orang Yang ada Kita buat persyaratan Dan Selanjutnya Kita linkkan Menjadi tenang Untuk mengikuti program Inkubator bisnis teknologi di Meristec Nah Jadi nanti Mereka akan kita Treatment Nah Kita punya harapan Sekarang ini mainnya di Hanje Kanjelnya Semedar Ya Benar Di sekitar Semedar Selanjutnya Itu nanti kita akan Dorong Adanya kelompok tani Yang ujung-ujungnya Di Koperasi Nah Jadi kita ingin Salah satu objek Yang kita dipilih sekarang Ini adalah Bagaimana UKM UKM Tentu ada dalam Sentra tertentu Itu Treatmentnya nantinya Bagaimana Ketika mereka tumbuh Berkembang Jadi besar Itu Melalui operasi Ketika jadi UKM Di treatment Di inkubator Kemudian pada proses berikutnya Kita akan dorong mereka Untuk membuat Kelembagaan Kelembagaan Yang kita ingin Alamkan Yang ini kita tujuh Di depan itu adalah Melalui Koperasi Sehingga fase inkubator Untuk terlewati Mereka Akan Berkimpun Bergantung dalam Koperasi yang kuat Dan kebetulan Ini difasilitasi oleh Menristek Menristek Kementerianristek Dan teknologi Kita pun juga serah Dalam waktu dekat ini Kita akan merekrut Beberapa UKM Kita ingin basisnya Dari mahasiswa Utamanya mudah-mudahan Dari mahasiswa Ada itu program Inkubator juga Namanya Inkubator Bisnis Dari Kementerian Koperasi UKM Mudah-mudahan Dalam waktu dekat ini Pertengahan tahun 2017 Kita sudah mulai Soalnya Nah jadi nanti Ada yang jalur Basisnya teknologi Ada yang basisnya Bisnis Nanti kita padukan Mana yang in world Mana yang out world Nah kita ingin yang Sekarang ini Yang dari Kementerian Koperasi Itu sebisa mungkin Dari mahasiswa Sehingga Kita akan Mendorong Programnya Pak Bukul Wira Usaha Dari lingkungan Kapus Dengan Treatment Nah bagaimana Kalau kantor Fikmo Ikut Bisa secara mandiri Daftar Daftar Nanti kita Bermitra Bersama-sama Kita ada Punya semacam Dapurnya lah Bisa Pendekatan kantor Atau gimana Tentu kita harus Diagnosis dulu Lihat Analisa Simpulkan Rekomendasi Baru implementasi Program Incombatomi Seperti apa Kalau dua yang pertama Tadi itu program Menjeneri Tapi kalau yang Relawan Dalam tanda kucit Yang ingin bergabung Dengan Bibi Secara persen Persen Ya tentu kita Akan lakukan Kasus Kasus Wah Oke Luar biasa nih sahabat Jadi Peran Bibi disini Sangat luar biasa ya Pak Ya Setelah didampingi Bahkan Untuk jangka panjangnya Didorong untuk Beroperasi ya Pak Ya untuk obsesi kita Karena Bibi kan adanya Jadi implementasi Jadi KM itu Harusnya Menurut kita Harapan kita Idearnya Mengarah di Vokasi Oke sahabat Luar biasa memang Vokasi dan VKM Sesuatu yang Tidak bisa dilepaskan ya Pak Ya Nanti kita Akan kembali lagi Pak Setelah yang satu ini Pasti kita akan Lebih membahas Yang lebih menarik lagi Dengan kemana-mana sahabat Kita akan kembali lagi Setelah yang satu ini